Piala AFF Ajang 2 tahunan negara ASEAN baru saja berakhir pada beberapa minggu kemarin, yang merupakan edisi ke-13. Edisi 2020 ini dihelat 1 tahun kemudian karena adanya pandemi COVID-19. Sejak dimulai tahun 1996, Indonesia tidak pernah absen pada ajang 2 tahunan ini. Namun sangat disayangkan, selama keikut sertaan, tim merah putih belum sekalipun mencicipi gelar juara. Tercatat hingga edisi ke-13, squad Garuda hanya bisa menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Meskipun belum pernah juara, Indonesia pernah tampil luar biasa pada edisi tahun 2002. Bermain di depan pendukung sendiri, Indonesia tampil apik sepanjang Pasegru. Dihuni gabungan pemain muda dan senior seperti Hendro Kartiko, Uston Nawawi, dan duet penyerang Bambang Pamungkas yang pada saat itu masih berusia 22 tahun, serta Zainal Arief yang masih 19 tahun, dengan rata-rata squad berusia 23,7 tahun. Pada saat itu, Indonesia mampu mencatatkan kemenangan terbesar sepanjang bergulirnya Piala AFF. Bermain di Stadion Glorabung Karno, Filipina yang pada saat itu belum menjadi tim kuat di ASEAN, dibantai habis oleh anak asu Ipan Kolev, dengan skor 13-1. Bintang kemenangan tim Nas atas Filipina salah satunya adalah Bambang Pamungkas. Dirinya berhasil mencetak 4 gol, masing-masing menit pertama, 29, 35, dan 82. Selain Bambang, 4 gol juga dilesakan oleh Zainal Arief, masing-masing menit ke-6, 38, 41, dan 57. Lima gol lainnya masing-masing dicetak oleh Bejo Sugiantoro, dua gol, Budi Sudarsono dan Imran Nahumaruri, satu gol, serta satu gol bunuh diri dari pemain Filipina, Solomon Licuanan. Setelah kemenangan itu, Indonesia lolos ke bebak semi-pinal, dan mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal Bambang Pamungkas. Tiba lah di partai puncak, Indonesia ditantang juara bertahan Thailand, yang di semi-pinal mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0. Walaupun tampil garang di pas segrup, skuad Garuda harus menyerah 4-2 dari gajah putih lewat drama adu penalti, setelah di waktu normal bermain imbang 2-2. Hingga kini kemenangan timnas Indonesia atas Filipina, menjadi rekor yang belum terpecahkan selama bergulirnya piala AFF. Itu merupakan story timnas di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini. Terima kasih.